Satu pasangan ini, yang panjang, terus, 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 lanjutkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujur syukur kerana Allah subhanahu wa ta'ala karena Tuhan yang maha besar masih memberikan kekuatan yang besar kepada kita berkumpul di tempat ini. Dan insya Allah, tanggal 27 Juni 2018, kita akan sama-sama membawa pasangan TPNK ini memenangkan Pilwako dengan satu, satu, satu pilihan kita. Terima kasih, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Saudara-saudara sekalian, tantangan dunia pendidikan hari ini tidaklah mudah. Di beberapa daerah yang lain banyak anak putus sekolah. Banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Banyak orang-orang tua yang tidak bisa membiayai anaknya untuk sekolah. Tetapi kita lihat, saudara-saudara sekalian, investasi sumber daya manusia. Kita lihat satu negara yang sangat luar biasa. Namanya Jepang, tidak sebesar pulau Sulawesi. Tetapi dia melakukan investasi sumber daya manusia dengan menyekolahkan generasinya sampai ke kekurangan perlihatan. Dan hari ini kita lihat Jepang menjadi negara adidaya yang sangat luar biasa. Kota Mubagu yang baru beberapa tahun ini. Oleh wali kota, kota Mubagu, ibu insinyur, hajat atau mubara. Sangat menyadari itu. Oleh karena itu, beliau mengeluarkan program anak asu untuk membantu kita yang susah. Membantu kita orang yang tak mau ajar. Membantu kita orang yang tak mau ajar. Inilah program yang sangat luar biasa. Kami bersama partai-partai, praksi-praksi yang ada di DPR, kami sampaikan. Ibu hajat atau mubara, apabila ibu hajat atau mubara terus melaksanakan program anak asu untuk investasi sumber daya manusia, maka kami pastikan, saya sebagai ketua partai kebangkitan bangsa dan seluruh partai-partai yang lain, akan mendukung ibu tatung mubara di 27 Juni 2018. Berikutnya saya ingin sampaikan. Rumah sakit kita yang dahulu yang namanya Datuk Binangkang, sedang mengkondok benar-benar yang tua, siibanyain bakak bidoni otongon. Nak iminta korobenin, pinggoin bakak kontua. Tetapi, bapak ibu sekalian, dengan keikhlasan, dengan visi yang kuat dari wali kota-kota-kota Mubagu, maistanain idyain tatua. Rumah sakit kota Mubagu menjadi rumah sakit rujukan di 5 kebupaten kota yang lain, termasuk di Nahasa Tenggara. Ini menjadi satu bukti bahwa kita dia didokgai tinggi ibu tatung. Ibu tatung barat sampai-sampai disebut orang. Dia dengu bergaul, dia dengu menemani pesta dan sebagainya. Ingat, bapak ibu sekalian, mencari uang di Jakarta itu tidaklah mudah. Harus seorang figur yang visioner, harus seorang figur yang kuat, harus seorang figur yang punya jaringan. Dia akan memamainain dari tatua, membangun ke daerah, aidah rumah sakit, aidah puskas mas, aidah insikola, aidah indahan, aidah indah bak, aidah insawa, dan sebagainya. Tidak mudah, bapak ibu sekalian. Saya pastikan, bapak Nayodok Kurniawan ini adalah seorang pemuda yang tangguh. Pak Nayodok Kurniawan ini adalah seorang petani ulung. Beliau sekarang punya ayam, punya tanah, seorang petani yang ulung. Bonunggobain ke beliau, oyoni toigo, oyoni bogat, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai pimpinan partai, saya menyampaikan bahwa Insya Allah kalau pasangan ini terpilih, maka kita akan memastikan ketersediaan pupuk, ketersediaan pangan, ketersediaan bibit, ketersediaan beras, dan sebagainya. Itu yang harus kita sadari sebagai masyarakat. Sebagai warga, kita tidak boleh lagi memilih secara emosional, tetapi kita harus memilih secara rasional. Pilihan yang rasional itu adalah pilihan bagaimana seluruh program-program ini bisa dilanjutkan. Setuju? Setuju? Nona Manis mana? Nomor satu. Nona Manis yang di tengah? Nomor satu. Yang di pinggir? Nomor satu. Oke, terima kasih buat Pak Ibu sekalian. Waktu ini sangat kasih. Kita berikan kesempatan kepada beberapa penyampaian lain. Bipaku mokau yang kita, hitunganku. Tiga, dua, satu. Yang bikin mokau, gantuan kadi aku mokau, le banci, di. Yang banci, banci, yang apa, apa-apa, Pak Nayodok? Baby Pink, kau kau nyai, lebebi, kau tak mutak, kita nanda, rakti minta. Ini Pak Nayodok bilang, bisa berfungsi sebagai perempuan, dan bisa berfungsi sebagai laki-laki. Keguatan ganda. Apalagi di sini ada apa, Pak Rasky? Uyok, tepuk tangan untuk Uyok. Mohitul ulang. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PKB, Bapak Yusran Mokolanu, Ini orang pendek, tapi akalnya panjang. Sama dengan Pak Habibie. Orang pendek, tapi akalnya panjang. Nain, Dinudiani, Ketua PKB. Karena itu, wawasan beliau memang luar biasa. Namun sebelumnya, Pak Rasky, mau tes dulu, ini orang Puyawa. Pak Rasky, mau tes yang sebelah kiri dulu. Kalau Pak Rasky bilang, TBNK, TBNK, berdiri semua penunjung satu. Ya, coba yang di sini. TBNK, Uwododai, ulang dulu lagi. TBNK, memang menjago. Yang di tengah, kalau Pak Rasky bilang, TBNK, angka satu, menang. Perhatikan, kalau Pak Rasky bilang, TBNK, jawaban angka nomor satu, jawabannya, menang. TBNK, menang. Ulang. Badiri, angka satu, menang. TBNK, sambung dari belakang lain. Ulang, coba. TBNK, memang menjago. Yang di sebelah kanan, jawabannya, begitu Pak Rasky bilang, TBNK, jawabannya, luar biasa. Menang. Ya. Awas yang sebelah kanan. TBNK, luar biasa. Memang, moko untung akan ada tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk tes kalian. Salam. Om swastiastu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Sore hari ini, Pak Rasky bangga, Ibu Tatong, dan Pak Nayodo, karena yang membawa doa tadi, satu-satunya imam, dan itu, satu-satunya teman baik, Pak Rasky, di Asrama, Ujung Pandang, Makassar. Pak Hamdan. Pak Hamdan, Alhamdulillah, memang, kuih napain, pinotekan, ini Pak Rasky, dan ternyata, ikuh nomim pinko doa. Ya doa mu kuih mainku, kuih mintandi, insyaAllah, dicapak oleh Allah SWT, untuk kemenangan, nomor satu, TBNK. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, masyarakat, Puyowa kecil, kuih nainki, papai, yang sambutan, tokoh masyarakat, papai, alhamdulillah, papai Urib, papai Rasky juga, memberi penghargaan apresiasi. Kemudian, huyangan Naton, ada di tengah-tengah kita. Kipa Dolot, alhamdulillah, na kuihoyok Naton, ibu takut. Saudara-saudara sekalian, ada tiga fungsi, ada tiga tangguh jawab, berat pemerintah. Pertama, adalah, pemerintahan. Saudara-saudara, secara garis besar, tadi disampaikan oleh papai Urib, bahwa, pemerintahan lima tahun, hari ini, yang dipimpin oleh, Insinyur, Hjata Tombara, alhamdulillah, pemerintahan, yang berprestasi. Pemerintahan, yang berhasil. Pemerintahan, yang mampu, mengayomi, seluruh kepentingan, pegawai negeri sipil, untuk peningkatan pelayanan, kepada masyarakat. Indikator, indikasinya apa? Begitu banyak, penghargaan. Satu, salah satunya, yang disebut tadi, adalah, penghargaan, dari, Badan Pemeriksa Keuangan, Republik Indonesia. WTP, wajar, tanpa, pengecualian. Artinya, administrasi, dibawah pemerintahan, bahwa, Ibu, Hjata, Tengwara, berjalan dengan baik, tanpa, korupsi. Ini, sebuah prestasi, yang harus, diadresif, karena itulah, 6, 8 partai, bahkan, 9 partai politik, hari ini, sama-sama, bersatu, mendukung, mempotobatu yang pikiran, memendukung, dengan TBNK, agar, insya Allah, tetap, memenangkan, kompetisi, pemilihan, wali kota, tahun 2018, dan, 2023. 8 partai politik, dengan 2 primah kursi, di Dewan Prokeren Rakyat Daerah, ditambah, dengan 1 partai politik, yaitu, Partai Nasdaq. tanpa, keraguan, keraguan, tugas, pemerintah, yang berikutnya, adalah, pembangunan, pembangunan, simpel saja, makanya, ini sebuah, bukti, ke masyarakat, bahwa, insinyur, haja, tetang barang, konsisten, membangun, dan menumbuh, kembangkan, ekonomi, yang ada, di kota selatan, khususnya, yang ada, di pewa kecil, dan, ini, dibangun, sejak, jaman cerita, dan, sekarang, dibangun, juga, oleh, ibu, tatung, karena, ikulah, paparasi, ada, di tengah-tengah, ibu, tatung, dan seluruh, rakyat, pewa kecil, pada sore hari, prestasi lainnya, kita lihat, tidak perlu, saya sebutkan, tetapi, salah satu, indikator, yang menjadi, perhatian, rakyat, pewa kecil, supaya, tidak ragu-ragu, memilih, nomor, urut satu, adalah, pengembangan, pasar rakyat, bahkan, dari informasi, insya Allah, akan dibangun, trans tembus jalan, ke AKD, kemudian, akan ditambah, pembangunan pasar, sehingga, pasar masuk, di kota membagu, dia liwat, pasar pewa kecil dulu, insya Allah, dibangun pasar, kalau pasar, sudah tembus jalan, berarti, insya Allah, terminal juga, akan dibangun, sama-sama, ini, program, jangka panjang, karena itulah, membangun, daerah, tidak semudah, membalikan, telapak tangan, kota membagu, adalah daerah, otonom, yang baru, baru, berjalan 10, 11, menjelang 11 tahun, artinya, daerah ini, masih daerah, baru, karena itu, pembangunan, tidak semudah, membalikan, kelapa, kami, yang ketiga, kemasrakatan, saudara-saudara, sekalian, insinyur, Haja, tetungbara, mempunyai, koneksi, hubungan, akses yang banyak, tetapi, akses yang banyak itu, tidak hanya, boleh dihubungkan, dengan, melalui, telepon, satu contoh, mendapatkan, anggaran, pembangunan, rumah sakit, yang insya Allah, menjadi rumah sakit, berujukan, yang ada di, pemundaya, saya tahu, karena ini, teman-teman, partai politik, ada di Dewan Perwakilan Rakyat, daerah, ini pimpinan-pimpinan, partai politik, juga adalah mitra kerja, Ibu Tato, tidak gampang, datang menemui, Menteri Kesehatan, Ibu Fadila, Siti Fadila, itu tidak mudah, kalau tidak ada akses, jangan harap, karena itu, banyak hal, yang diungkapkan, untuk mendiskreditkan, Insinyur Haja Tetombara, kurang hadir, di acara, di pesta, saudara-saudara sekalian, itulah pentingnya, ada wali kota, dan wakil, wali kota, dia tidak berjalan sendiri, dia berjalan, beriringan, ketika, wali kota keluar, mencari anggaran, untuk membangun, daerah ini, maka, fungsi, wakilnya, berjalan, itu, tujuan, sehingga mereka ini, satu paket, dipilih oleh kita semua, agar pembangunan, yang ada di daerah, yang tadi, saya bilang, Bapak Rasti bilang, itu tidak hanya, menunggu lewat telepon, yang menteri, kirim kamari, doi, ya tidak begitu, karena itulah, saudara-saudara sekalian, rakyat kuna, kompewa kecil, ada enam partai politik, lapan partai politik, dan sembilan, ketambahan satu partai politik, dan kami semua, termasuk, Bapak Rasti yang hari ini, ada di sini, yang sering, orang mengatakan, sering, orang mengatakan, partai Golkar, tidak bersama-sama, dengan, TBNK, saudara-saudara, Pak Rasti kasih ingat, kalau ada yang, seopak-opak, yang bicara, bukan gadir Golkar, kurang mau charge, kumpul empat jalan, tidak usah dengan, karena hari ini, penulus partai Golkar, dan Pak Rasti sebagai ketua, partai Golkar Ketua Bagus, ada sama-sama, dengan, TBNK, karena itulah, sebelum saya, airi, kampanye singkat saya, saya ingin mengajak, seluruh rakyat, pewa kecil, untuk melakukan, pernyataan, memenangkan, TBNK, bersedia, saya undang, berdiri seluruh, rakyat, pewa kecil, berdiri, ayo semua berdiri, rakyat pewa kecil, berdiri, rakyat, semua berdiri, kita berjanji, bersama-sama, ikuti, pernyataan, Bapak Rasti, Bismillahirrahmanirrahim, angkat tangan, satu semua, dengan ini, kami berjanji, akan memenangkan, memilih, Isinyur Tetang Barat, dan Nayodok Kurniawan, pada tanggal 27 Juni, menjadi wali kota, Kota Mubagu, dan wakil, wali kota, Kota Mubagu, masa bakti, 2018, 2023, demikian, surat pernyataan ini, sampai, yang bikin pernyataan, rakyat, peyawa kecil, yang bikin, pernyataan, mendukung, dan memenangkan, nomor urut sesu, Isinyur Tetang Barat, dan Nayodok Kurniawan, sejuk, dan terakhir, rakyat, peyawa kecil, jangan lupa, nomor urut tiga, kini nomor urut tiga tua, kini nomor urut tiga, jadi ini yang boleh dapat saya sampaikan, pada suasana yang singkat ini, sekali lagi, mari, Bapak Urib, ajak, Tongganutai Musya, Motobatu Kompilyanaton, dan insya Allah, tanggal 27 Juni, kita semua sepakat, untuk memenangkan, dan memilih, jadi tidak hanya memenangkan, tapi juga memilih, nomor urut satu, Isinyur Tetang Barat, dan Nayodok Kurniawan. Terima kasih.